Selamat siang dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kesempatan kali ini Saya sedang melakukan penggulungan trafo Yang seperti saya bilang di video pendek Saya mau belajar menggulung trafo sendiri Nah ini Saya sudah melakukannya Dan ini saya sedang melakukan penggulungan kawat primer Penggulungan kawat primer Jadi ini sudah mendekati 220 ya Kemarin sudah saya tes Dapat tegangan 217 Jadi masih kurang sedikit Saya tambah lilitan Dan nanti akan saya tes lagi Saya juga menggunakan tes lampu seperti ini Seperti yang rekan-rekan senior lakukan Jadi saya tidak menghitung berapa jumlah lilitan Cuma saya langsung mengetes dengan menggunakan lampu ini Nanti juga saya menggunakan avometer ya Seperti ini Ampere meter Saya menggunakan tang amper Di sini juga bisa untuk mengukur voltase Oke lor Kan saya tambah lilitan Nanti kita tes lagi Oke jadi gulungnya seperti ini ya yang seperti saya lihat contohnya ini seperti ini oke untuk berat keren saya kemarin memakai keren bekas tafol untuk berat saya timbang antara 1,7 1,8 lah ya 1,7 atau 1,8 kemarin 1 kilo 8 on kira-kira segitu ya lalu untuk kawat primer saya menggunakan karena ini hanya untuk belajar kemarin belinya juga salah juga setelah cari-cari di YouTube dan di grup Facebook harusnya primer memakai 1 mili dan ini kemarin saya beli yang 0,6 jadi nggak apa-apa karena hanya untuk belajar ya karena hanya untuk belajar saja yang penting bisa dulu nanti selanjutnya kita kembangkan sendiri jadi seperti itu cara belajar saya saya lihat ok ya kan saya tambah lilitan lagi enggak tahu berapa lilit ini tadi sudah nanti kita tes lagi untuk sekundar seperti yang saya bilang di video pendek mungkin saya nanti akan memakai 0,7 atau yang 1,2 ya kita lihat aja nanti akan saya coba berapa lilit nanti dapatnya berapa volt untuk yang kawat 0,7 lalu nanti untuk yang 1,2 juga akan saya tes berapa lilit dapat berapa volt kita usahakan serapi mungkin sekenceng mungkin ya jadi tidak getar nanti trafonya biar tidak ada getaran trafonya nanti jadi untuk penarikan kawatnya supaya kenceng oke lor sudah saya tambahin nanti akan saya tes lagi ya jadi lampu lampu ini kita seri dengan lilitan ini ya untuk dalamnya kita seri jadi nanti kalau lilitan kurang maka lampu akan menyala tapi kalau lilitan sudah padam berarti sudah mendekati atau nanti ada kekurangan sedikit kita tambahin oke untuk yang pemula hati-hati ya karena ini langsung PLN strom PLN 220 seperti ini untuk pengetesannya oke kita arahkan ke 750 volt seperti ini lalu kita dapatkan ujung sini yang satunya ujung sini untuk penyambungan bisa bulat-balik ya oke akan saya colokkan dan kita lihat berapa volt yang sudah kita dapatkan oke disini aja biar kelihatan akan saya colokkan oke ya akan saya pasang ini ya kita dapatkan berapa volt nah bisa kita lihat disitu 29 209 ini tegangan PLN lagi turun mungkin ya nah dapat sekian nah dapat sekian oke akan saya cek dulu tegangan PLN berapa kita ganti probe nya kita ganti probe nya coba kita saya tes dulu untuk PLN nya berapa volt ya ternyata memang benar tegangan PLN turun menjadi 212 ya yang harusnya 220 di sini terbaca 213 sedangkan trafo tadi 209 210 jadi cukup bisa ditambah lagi kita coba saya cek lagi ya saya tes lagi dapat oh ternyata sama lor berarti berarti 211 210 yang tadi 212 oke selur bisa kita lihat disini ini avometer ya tang meter tang amper saya hubungkan ke colokan ya nah berarti ini menunjukkan tegangan dari PLN tegangan PLN yang harusnya 220 turun menjadi 211 ya 211 210 oke lalu yang sebelah sini ada ya voltmeter voltmeter ini saya hubungkan ke trafo ya nah ini ke trafo 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 saya pakai untuk pengetesan lampu lalu ini voltmeternya menunjukkan 207 lor ya 207 dan listrik PLN di sini menunjukkan 210 oke nah 209 208 208 ya jadi kalau menurut saya sudah sudah beranilah segitu nanti akan saya lanjutkan ke gulungan sekunder oke lor bisa dilihat ya oke nanti saya akan lanjutkan ke gulungan sekunder setelah saya tes ini nanti selama kira-kira kurang lebih satu jaman ya jadi apakah trafo ini akan terasa hangat atau adem ya karena belum ada beban juga ya hanya dia dari PLN aja belum ada beban belum ada outputnya ya jadi kita tunggu kalau memang dingin di posisi 209 akan saya lanjutkan lor oke lor saya kira cukup sekian dulu eh terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat lor terima kasih terima kasih